Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya juga akan memberikan contoh beberapa alat yang bisa kita bergunakan untuk meningkatkan kualitas video kita Para sahabat semuanya, di era pandemi COVID-19 ini Seorang guru atau mahasiswa biasanya diminta untuk menyiapkan sebuah video pembelajaran Baik video pembelajaran dalam durasi penuh atau durasi pendek, misalnya antara 7 sampai 10 menit Skill apakah yang kita perlukan? Alat apakah yang kita perlukan? Apa saja yang harus kita siapkan sebelum proses pengambilan video pembelajaran? Marilah kita lihat bersama slide berikut ini Para sahabat semuanya, jika kita akan membuat sebuah video pembelajaran Nomor satu yang harus kita siapkan adalah RPP Kita harus memiliki perangkat pembelajaran yang lengkap, yang baik Sehingga nanti bisa kita tuangkan dalam proses pembelajaran secara lancar Dari RPP inilah, kemudian kita bisa tuangkan dalam bentuk storyboard Yang nanti akan membentuk sebuah cerita Dalam video dari awal sampai akhir Dari pembukaan sampai dengan penutup Bahkan sampai rinci atau detail menit yang akan dialokasikan dalam sebuah proses pembelajaran Kemudian juga kita bisa siapkan narasi atau percakapan atau materi yang akan disampaikan di dalam kelas Sehingga storyboard ini memiliki peranan yang sangat penting sekali dalam membuat sebuah video Misalnya, untuk pembukaan kita alokasikan sekitar 1 menit Kemudian, pernyataan-pernyataan apa yang akan disampaikan di dalam pembukaan ini Alangkah baiknya juga disiapkan Kemudian, ketika pembukaan ini nanti bagaimana proses pengambilan gambarnya Apakah close up, apakah dari jarak jauh, apakah dari samping, ataukah lurus dari depan Karena kita masih awal, maka kita tidak perlu terlalu kompleks dalam memutuskan bagaimana pengambilan sebuah video Kita bisa mempergunakan beberapa alat yang nanti bisa kita pergunakan untuk merekam kegiatan pembelajaran di dalam kelas Dari awal sampai dengan akhir pembelajaran Alat yang bisa kita pergunakan saat ini adalah Berupa telepon pintar atau HP bapak dan ibu semuanya HP keluaran terbaru sudah memiliki spek yang bagus Kualitas video dan juga audio yang bagus Sehingga bisa mengabadikan dan merekam kegiatan pembelajaran bapak dan ibu semuanya Selanjutnya, apakah yang perlu kita siapkan dalam sebuah proses pembelajaran Kalau yang pertama tadi RPP, kemudian pembuatan storyboard Yang berikutnya adalah pengecekan lokasi atau ruang kelas Hal ini terlihat sangat sederhana Tetapi pengalaman saya pribadi memiliki peranan yang sangat penting sekali Karena sangat berpengaruh dengan kualitas video yang akan kita rekam Yang pertama misalnya pencahayaan Kita perlu melihat ataupun observasi bagaimana kualitas pencahayaan di dalam kelas Apakah pencahayaannya sudah cukup? Ataukah pencahayaannya masih kurang terang sehingga memerlukan lampu tambahan? Jika bapak dan ibu membawa sebuah kamera atau handphone untuk merekam Silahkan lakukan uji coba perekaman Apakah kualitas cahaya sudah cukup untuk dilakukan perekaman? Jika belum, maka kita perlu untuk memikirkan bagaimana supaya kualitas pencahayaannya menjadi baik Yang kedua dengan listrik Ketika kita melakukan sebuah perekaman, kita memerlukan daya listrik Untuk menghidupkan perangkat kita Di beberapa kelas kemungkinan ada gangguan secara tidak diharapkan Misalnya listrik padam Sehingga pada saat pengambilan-pengambilan gambar Kita harus menyediakan power cadangan Misalnya power bank atau baterai Sehingga proses pengambilan gambar tidak terganggu Yang berikutnya kita cek kebisingan Apakah ruangan yang akan kita rekam tersebut memang kondusif untuk melakukan perekaman? Bagaimana jika ruangan tidak kondusif? Misalnya ruangan kelas dekat dengan jalan raya Sehingga suara kendaraan bermotor sangat terdengar dan mungkin sekali akan masuk dalam audio Kita bisa melihat juga lokasi ruangan misalnya dekat dengan kantin Dekat dengan parkiran sepeda motor siswa Pasti ketika pengambilan gambar dan itu bersamaan dengan Habisnya mata pelajaran tidak menutup kemungkinan ada gangguan-gangguan suara sepeda motor Dari parkiran kendaraan siswa Oleh karena itu cek ruangan supaya kondusif Sehingga tidak mengganggu audio ketika kita melakukan perekaman Yang berikutnya adalah kita perlu mengatur ruangan supaya tidak mengganggu proses pengambilan video Ketika bapak dan ibu mengajar kemudian bapak dan ibu meminta tolong teman Atau rekan untuk mengambilkan video Maka rekan tersebut memerlukan gerak yang cukup lincah Sehingga bisa berpindah dari angle yang satu ke angle yang lain Dari lokasi yang satu dengan lokasi yang lain Oleh karena itu setting ruangan juga perlu dipertimbangkan jauh-jauh hari Sehingga nanti proses pengambilan gambar bisa dengan baik dan leluasa Yang berikutnya adalah kegiatan perekaman Kegiatan ini menjadi inti dari proses pembuatan video Mengapa demikian? Karena alat yang bagus tentu akan menghasilkan kualitas video yang bagus Apalagi didukung oleh operator atau pengguna Yang memahami bagaimana kita mempergunakan alat tersebut Saya merekomendasikan para sahabat semuanya ketika melakukan perekaman Pergunakan alat yang sangat sederhana Yaitu kita mempergunakan telepon pintar kita Saya memiliki telepon pintar ini Dan telepon pintar ini saya pergunakan untuk merekam video pembelajaran Alhamdulillah hasilnya juga bagus Kemudian saya bisa pergunakan dan edit untuk keperluan pembelajaran dengan para siswa Jadi bapak dan ibu sebenarnya tidak ada masalah Karena hampir semua telepon pintar sekarang ini memiliki kualitas video dan audio yang bagus Kemudian yang berikutnya bapak dan ibu juga bisa mempergunakan webcam Sekarang produk webcam seperti ini ada sebuah webcam Yang nanti bisa kita pasang di tripod Yang kemudian kita bisa gerak-gerakkan Sehingga bisa merekam kegiatan bapak dan ibu semuanya Sebuah webcam baru saat ini Memiliki resolusi yang bagus Dan juga sudah memiliki mic Sehingga kita tidak memerlukan mic tambahan Ini menjadi solusi praktis Dimana harga webcam juga tidak begitu mahal untuk saat ini Ada yang harganya ratusan ribu di bawah 300 ribu Dengan hasil atau kualitas gambar yang bisa kita anggap cukup baik Sehingga bapak dan ibu bisa menghemat banyak dana Untuk proses perekaman video tersebut Namun demikian webcam ini tidak bisa bekerja langsung Memerlukan laptop Sehingga nanti laptop pun juga harus dibawa di kelas Sehingga memerlukan persiapan yang lebih rumit Daripada ketika kita mempergunakan handphone kita Selanjutnya jika bapak dan ibu memiliki kamera Kamera saat ini seperti ini yang model mirrorless Kamera seperti ini bisa atau sering kita pergunakan Untuk pengambilan gambar video Nah kamera-kamera seperti ini sangat simple Ramping dan juga tidak begitu besar Tetapi memiliki kemampuan perekaman video yang cukup bagus Yang berikutnya adalah Ketika kita mengambil sebuah gambar Kita perlu setting Jangan lupa setting video bapak dan ibu semuanya Di kamera itu ada tulisan setting Kemudian kita bisa setting pikselnya Kita ambil yang 720 720 tersebut adalah kualitas HD Yang memberikan kualitas yang baik Sudah jernih Sehingga kalau bapak dan ibu merekam Kurang lebih selama 35 menit sampai 40 menit Nanti akan terkumpul kurang lebih Hampir 2,5 GB Ini dengan 720 Tetapi kalau bapak dan ibu tidak melakukan setting Biasanya setting kamera otomatis pada resolusi tertinggi Sehingga kalau resolusi tertinggi Semakin tinggi resolusinya Maka nanti filenya juga akan semakin besar Jika file semakin besar Nanti yang akan menjadi permasalahan adalah Ketika kita melakukan editing video tersebut Apakah perangkat kita seperti dari laptop Kemudian dari handphone Cukup untuk mengolah video tersebut Jika laptop kita tidak sanggup untuk mengolah Biasanya akan terjadi gangguan secara teknis Misalnya error Ataupun hang Atau bahkan mungkin Tiba-tiba laptop itu mati Nah ini perlu kita pertimbangkan jauh-jauh hari Sebelum kita melakukan pengambilan gambar Kemudian bapak dan ibu semuanya Setting audio juga perlu kita pertimbangkan Jangan lupa setting audionya Volumenya Sehingga nanti bisa mendengar Atau merekam suara dari guru di dalam kelas dengan baik Untuk saat ini bapak dan ibu Kita bisa merekam dengan menggunakan eksternal Eksternal untuk audio supaya bagus Kalau hp saat ini Dari menggunakan perangkat handphone Kebanyakan sudah sangat pekas sekali Dengan hasil kualitas yang bagus Selama tidak ada gangguan dari lingkungan kanan kiri Tetapi bapak ibu bisa menambahkan Atau mempergunakan alat tambahan Jika ingin Menaikkan kualitas Dari audio tersebut Salah satunya adalah dengan mempergunakan Mic wireless seperti ini Ini adalah sebuah mic wireless Yang bisa kita masukkan di saku Kemudian ada penerima Micnya kita pasang atau kita cepit di baju kita Sehingga Mic tersebut sangat dekat dengan kita Kemudian ditransfer Menggunakan antena Diterima Kemudian dimasukkan di dalam input mic Nah ini biasanya relatif juga lebih baik Kemudian juga kita bisa menggunakan Mic eksternal tambahan Seperti ini Ada mic yang bisa kita taruh di luar Kemudian kita bisa pasang juga dengan lampu Nah ini lampunya juga Bapak ibu bisa lihat Ada lampu Saya pergunakan seperti ini Untuk merekam kegiatan di dalam kelas Ada lampu Dengan daya baterai 4 biji Cukuplah untuk memberikan penerangan ketika proses perekaman Ini yang saya lakukan Bapak dan Ibu Sehingga Bapak dan Ibu nanti bisa kembali Melihat perangkat Bapak dan Ibu seperti apa Namun demikian tidak perlu membeli Gunakan resource atau sumber daya yang ada Untuk awal pembuatan video Kemudian jangan lupa dalam kegiatan tersebut Lakukan uji coba perekaman terlebih dahulu Mungkin di menit pertama Menit kedua Coba direkam terlebih dahulu Bagaimana kualitas suaranya Apakah halus Apakah menggema Apakah ada bintik-bintik hitamnya Karena memang kurang pencahayaan Sehingga nanti ketika proses perekaman yang sebenarnya Kualitas audio, gambar, dan videonya pun juga Bisa lebih maksimal Jadi ada uji coba di awal terlebih dahulu Berikutnya Bapak dan Ibu Ini penting sekali ketika melakukan perekaman Dengan menggunakan handphone Nah saya sering menggunakan handphone Tetapi saya juga kadang-kadang lupa Saya lupa untuk mematikan hand koneksi Atau network dari handphone tersebut Sehingga ketika saya sedang merekam Tiba-tiba ada telepon masuk Ketika saya merekam tiba-tiba ada whatsapp masuk Ketika saya merekam tiba-tiba ada sms masuk Ini benar-benar sangat mengganggu Dan beberapa kali juga memutuskan proses perekaman saya Oleh karena itu saya sarankan Jika Bapak dan Ibu merekam Dengan handphone Matikan network Pasang pada posisi Diam Atau posisi tidak ada jaringan Atau posisi dimatikan data Posisi dimatikan jaringannya Atau posisi flight Sehingga tidak ada koneksi Dengan network Insya Allah yang demikian Akan lebih aman Sehingga Bapak Ibu Ketika nanti merekam Kurang lebih 30 menit Tidak ada gangguan Telepon masuk Whatsapp masuk Ataupun sms masuk Yang itu benar-benar Bisa mengganggu Proses pengambilan gambar Yang berikutnya Adalah Bapak dan Ibu Kita merekam Di dalam proses pembelajaran Itu kurang lebih 30 menit Nah kalau selama 30 menit Kita berdiri Kemudian kita merekam Nah biasanya Kita juga tidak kuat Mungkin gambarnya Sudah mulai shaking Atau bergerak-gerak Bahkan 5 menit Kita 5 menit kita merekam Itu pun kadang-kadang Sudah mulai bergetar Ini Prosesnya tidak Semudah kita bayangkan Harus Diam Tidak bergetar Nah inilah tantangan kita Oleh karena itu Kita Oleh karena itu Kita memerlukan alat tambahan Seperti kita memerlukan tripod Jadi Bapak dan Ibu Bisa pergunakan tripod Nah saya punya tripod Yang cukup besar Tripod saya ini Nah cukup besar sekali Biasanya saya pakai Untuk kamera Sehingga saya bisa Ngoperasikan kamera Dengan Dengan apa ya Dengan tenang Daripada saya menggunakan Tripod yang pendek Yang rentan dengan patah Rentan dengan goyah Rentan dengan Gangguan-gangguan Atau ketika Mungkin tanpa disengaja Tersinggol oleh kita Sehingga ada gerakan kamera Ini saya pergunakan tripod Yang lumayan Agak besar Dan selama ini Alhamdulillah Cukup lancar Ketika saya Gerak-gerakkan kamera Mengarah pada Pembicara Atau mengarah pada Objek Kamera juga Tidak ikut bergetar Biasanya kalau tripodnya Itu ringan Kameranya Juga ikut bergetar Karena Tidak kuat Untuk menahan Beban ketika Kita menggerak-gerakkan Kamera tersebut Ini yang pertama Bapak Ibu bisa menggunakan Tripod seperti ini Kemudian yang kedua adalah Kita bisa mempergunakan Monopod Ini monopod Lebih sederhana Lebih ramping Hanya satu Kemudian atasnya Juga ada tempat Untuk Dudukan Kamera kita Atau handphone kita Sudah nanti kita berdiri Kita pegang Dan Untuk bergerak Ini juga cukup Leluasa Sehingga Bapak dan Ibu Bisa bergerak Dari ruang kelas Dari sudut ke sudut Dengan jauh lebih Lebih leluasa Yang berikutnya Bapak dan Ibu Bisa menggunakan Alat tambahan Seperti ini Harganya juga Tidak begitu mahal Sebenarnya Alat telah seperti ini Saya memiliki Berapa alat Yang saya beli Dan Kadang-kadang tidak saya pakai Cuma Saya mungkin Suatu saat Memerlukan Maka saya beli Ini bisa kita pegang Untuk mengambil gambar Seperti ini Kemudian juga Bisa berbentuk Sebuah tripod Sehingga ketika Saya nanti akan Letakkan dia Di atas meja Dia bisa Berbentuk sebuah tripod Yang pendek Yang berikutnya Adalah kita bisa Menggunakan alat Seperti ini Nah alat seperti ini Kita bisa pergunakan Tengahnya Ini bisa kita isi Dengan handphone kita Ada Ada handphone disini Ada lampu juga Di tengah Lampunya dengan Menggunakan baterai Jumlahnya 4 Juga ada Kamera eksternal Yang bisa Menambahkan Kepekaan Audio yang akan Kita rekam Dulu ketika Saya membeli Alat ini Juga tidak Begitu mahal Kemudian Saya simpan Dan ini sudah Saya pergunakan Beberapa kali Ketika saya Mengambil Gambar Atau video Pembelajaran Di dalam kelas Demikian Bapak dan Ibu Alat yang bisa Kita pergunakan Namun demikian Semua Kembali pada Bapak dan Ibu Semuanya Carilah Carilah Alat yang paling Sederhana Sesuai dengan Budget Bapak dan Ibu Sesuai dengan Waktu Bapak dan Ibu Jika waktunya Memang mepet Kemungkinan Kita tidak Bisa Mendapatkan Perangkat-perangkat Tersebut Karena Perangkat seperti ini Tidak Tersedia Hampir di Semua toko Aksesoris Handphone Atau Di toko-toko Yang Menjual Perangkat-perangkat Kelengkapan Untuk Shooting Ataupun audio Jika di toko Yang besar Mungkin Tersedia Tetapi Berapa Perangkat Mungkin Tidak Tersedia Atau Sudah Tidak Ada Lagi Atau Mungkin Sudah Terjual Kemudian Bapak dan Ibu Setelah kita Menyiapkan Kegiatan Perekaman Dan Persiapan Perangkat Apa yang Kita Perlukan Yang Berikutnya Adalah Kita Proses Editing Editing Kita bisa Menggunakan Handphone Atau Laptop Tapi Bapak Ibu Juga Memikirkan Besaran File Yang Bapak Ibu Edit Kalau File 30 Menit Kemudian Bapak Dan Ibu Harus Menjadikan 10 Menit Maka Ketika Bapak Ibu Mengedit Dengan Handphone Harus Sabar Karena Jika Handphone Memiliki Spek Yang Rendah Misalnya RAM Hanya Satu Atau Dua Maka Handphone Tersebut Sangat Lama Untuk Memproses Cara Yang Paling Nyaman Adalah Kita Mempergunakan Laptop Nah Oleh Karena Itu Cara Yang Paling Baik Adalah Bapak Dan Ibu Cek Dulu Spek Kemudian Uji Coba Dulu Untuk Editing Kalau Sudah Siap Dan Memang Mampu Lanjutkan Dengan Editing Kemudian Untuk Software Dan Aplikasi Sudah Banyak Sekali Aplikasi Atau Software Yang Ada Di Handphone Ataupun Bisa Kita Download Atau Juga Untuk Laptop Misalnya Saya Menggunakan Aplikasi Gratis Dan Tidak Ada Watermark Biasanya Bapak Ibu Mencari Aplikasi Yang Gratis Yang Tidak Ada Tulisan Watermark Sehingga Terlihat Profesional Saya Merekomendasikan Bapak Dan Ibu Menggunakan VSDC VSDC Relatif Mudah Untuk Merekam Dan Tidak Ada Watermark Kemudian Jika Ingin Mempercantik Video Maka Kita Bisa Menambahkan Tambahan Di depan Misalnya Judul Video Sampai Dengan Penutupan Video Atau Akhir Dari Sebuah Video Biasanya Video Yang Kita Buat Akan Diberikan Judul Identitas Pembuatnya Kalau Sekolah Akan Diberikan Identitas Sekolahnya Kalau Kampus Akan Diberikan Identitas Kampus Kalau Projek Akan Diberikan Identitas Projek Atau Pendanaan Dan Dan Ini Biasanya Dicantumkan Di Depan Atau Di Awal Sebuah Video Demikian Sering Pendek Dari Saya Semoga Bermanfaat Terima Kasih Atas Kebersama Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima